Skuad Presela Lamongan terus mengenjat latihan di Stadion Surajaya Lamongan. Pada Senin pagi, latihan telah memasuki hari ketiga. Namun mantan pemain timnas Indonesia, Zulham Zamrun, yang sebelumnya telah mengkonfirmasi bergabung dengan Presela Lamongan, hingga Senin pagi belum terlihat mengikuti latihan bersama Skuad Laskar Joko Tingkir. Menurut pelatih Presela Lamongan, Fahri Huseini, awalnya Zulham Zamrun akan datang pada hari Minggu. Namun hingga latihan hari ketiga ini, mantan pemain timnas Indonesia tersebut belum menampakkan batang hidungnya. Terkait hal ini meminta agar awak media mengkonfirmasi langsung kepada pengurus Presela Lamongan. Memilih siapa yang membayar mereka lebih tinggi. Termasuk untuk menunggu kedatangan Zulham Zamrun sendiri? Zulham sudah tiga hari, dia harus cepat berkumpul di sini. Kapan rencananya? Saya nggak tahu, tanya ke pengurus saja. Gimana untuk Zulham sendiri, kedatangan Zulham? Saya sudah, dia bilang janji hari Minggu dia mau datang ke sini. Sekarang sudah hari Selasa. Tanya pengurus saja. Selain Zulham sendiri? Sudah, sudah, oke. Persela Lamongan diketahui menjadi salah satu tim Liga 1 yang terdegradasi ke Liga 2. Musim ini, skuad Laskar Joko Tinggir akan mati-matian agar bisa promosi ke Liga 1. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.